Halo guys, selamat datang kembali dengan saya Tony Ragil on Bungtonce TV Pada video kali ini, gue akan mengunboxing lagi sebuah smartphone yang merupakan produk lama Tapi sekarang harganya sudah sangat turun dan terjangkau Smartphone apakah itu? Let's check this out Di depan gue sudah ada paketnya dan paket ini datang dari Shopee Produk yang akan gue unboxing kali ini adalah sebuah smartphone yaitu Sharp Aquos Crystal tipe SH825Wi Dan produk ini adalah produk BNIB ya, Brand New Inbox Jadi kalau kalian biasa belanja handphone-handphone lama Itu pasti tahu kalau ada beberapa jenis tipe handphone Ada BNIB, terus ada apa lagi ya Pokoknya nanti gue tulis aja di keterangan ya Apa itu BNIB dan lain-lainnya Jadi jangan sampai salah Dan BNIB ini adalah Brand New Inbox Yaitu barang baru masih segel Tapi belum pernah dibuka gitu Jadi sepertinya kayak semacam stok lama yang tidak sempat terjual Dan akhirnya dijual sekarang dengan harga sangat-sangat murah Dan ini gue beli dengan harga Rp650.000 Lebih tepatnya Rp649.000 Kalau untuk harga dulu waktu baru rilis itu kalian bisa Nanti gue cek lagi deh berapa harganya ya Oke langsung aja jangan berlama-lama kita unboxingnya Sambil menunggu dibuka Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi Pemberitahuannya Supaya kalian dapat update video-video terbaru Kalau channel ini upload video baru Oke sudah terbuka Kita intip dulu Ya Aquashark Kotaknya besar sekali ya Kalau handphone-handphone sekarang kan kotaknya biasanya kecil-kecil Wow Kita amat-amati dulu Ke boxnya Ini disini Seperti terlihat Adalah Sharp Aquash Crystal Dan ini tipenya Tipe SH825 WI Disini Importernya PT. Surya Ciltra Multimedia Di ROXY ya Oke Ini berarti IMEI-nya Nah kalau beli handphone-handphone Sekarang-sekarang ini setelah Setelah 20 April Kita harus cek dulu IMEI-nya ya Apakah terdaftar di Di situs kemenperin atau tidak Karena kalau tidak terdaftar Percuma Tidak bisa dipakai di Indonesia Oke kita cek dulu IMEI-nya Oh ini ternyata masih disegel Pantesan gak bisa ditarik-tarik Kita buka beli Karena ini barang BNI-EB Jadi Ini masih segel tuh Dari Asli dari Dari distributornya Dari PT. Surya Ciltra Multimedia SCM tuh tulisannya Jadi ini bener-bener Barang baru Bukan barang bekas Bukan barang refurbish Tapi barang baru Cuma stok lama Kita buka Oke segel sudah dibuka Berarti sudah resmi Menjadi milik Saya Sorry ya Ini kameranya Suka Baga fokus Pas aja isinya Wow Ini dia ada unitnya Nanti Kita lihat-lihat lagi Nah ini screen guard Dapat gratis Satu Apa ini Oh ini Manual ya Manualnya hanya selembar Seperti ini Sudah bahasa Indonesia Good Ada apa lagi Bagaimana bisa Dibuka Ini Sepertinya Back cover Wow Dibungkus dengan kertas Ya sobek Oh ya benar Ini Back covernya Keren Plastik ya Lalu apa lagi Ini panduan Manualnya Yang benernya Kalau ini Kalau ini berarti Manual apa ya Lepas tutup baterai Memasang tutup baterai Insert Sinkat Oke Ini Dalamnya ada Seperti biasa Kabel charger Atau Kabel USB Dan ini Masih tipe yang Lama ya Tipe yang umum Lalu ada Kepala charger keepernya Lalu terlihat Parot Russian outputnya 5,0 .. 800 Ma Oke Ada yang kelewat Ternyata dapat Earphone ya Earphonenya Sudah yang Model baru kadang-kadang kalau kita beli smartphone terutama yang brand lokal itu smartphone-nya cepat earphone tapi yang lebih lama tidak seperti ini tapi ini sudah baru good good Oke sekarang kita bahas dulu dari segi fisiknya nah ini bahannya metal ya di sini jadi terlihat elegan dan mewah dan di depannya silver tapi nanti di belakangnya itu hitam black jadi blacknya itu dominan di di belakang yang di back cover dan untuk baterainya sendiri ini sudah baterai tanamnya jadi nggak bisa dilepas baterainya bisa dilihat disini baterainya sudah menyatu dengan bodinya dan untuk kapasitasnya sendiri sih kalau di keterangannya itu 2040 mAh kalau tidak salah nah ini masih segel ya semua masih segel dari distributor resminya eh dari importirnya belum dibuka sama sekali belum jadi ini bukan barang refurbis ini asli original dan disini menggunakan nano sim card ya cukup mewah ya dan layarnya sendiri 5 inci dengan disisakan di bagian bawahnya segini jadi banyak yang bilang smartphone aquos crystal ini adalah smartphone yang mirip dengan televisi benar sih memang bentuknya juga kotak-kotak aja gitu nggak ada landai-landainya di sudut-sudutnya kalau dari bawah di bawah ada slot micro USB USB ada microphone lalu samping kanannya tidak ada apa-apa di atas ada tombol power Wow tombol powernya masih di atas ya lalu ini ada slot jack 3,5 mm untuk untuk earphone dan disini tombol volume volume plus minusnya di belakang ada kamera di belakang ada kamera dan juga disini ada flash wah mantap dan kita lihat saja begini tampilannya ini sudah gue install beberapa aplikasi ya dan seperti ini ini tampilannya untuk sensitivitasnya oke ya cukup sensitif nggak kelambatan nggak kecepetan juga karena review di bungtonce tv itu adalah review jujur tidak ada settingan jadi kita akan cek langsung aja eh jeroannya dari smartphone serve aquos crystal ini dengan aplikasi AIDA ya kita kadang-kadang soalnya ada yang orang jual HP itu fitur yang di yang dicantumkan di deskripsinya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya kita coba cek aja dengan aplikasi AIDA oke ini untuk sistemnya nah untuk nah ini bener ya shard modelnya SH825Wi hardware-nya Kikom Nah disini install RAM-nya 1,5 GB sementara di iklannya itu di deskripsinya 2 GB nah terus total memory-nya ada 1,1370 atau 1,3 GB jadi ini tidak tidak murni 2 GB ya jadi cuma 1,5 GB lalu internal storage-nya disini 4157 MB atau 4,1 GB tuh yang sudah sudah terpakai setengahnya jadi sisanya itu hanya 2,2, sekian giga ya terus nah kalau di deskripsinya itu kan internal storage-nya 16 GB tapi itu ternyata tidak benar yang benar itu adalah 4 GB jadi yang benar itu RAM-nya adalah 1,5 GB terus storage-nya 4 GB CPU-nya oke CPU-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 400 oke lalu display-nya screen resolusinya 720 x 1280 udah udah full HD ya HD terus screen diagonal-nya 5 inci betul pixel density-nya 290 dpi GPU render-nya menggunakan Adreno 305 not bad sekarang kita lihat network-nya nah ini sudah gue pasangkan kartu SIM card ya sudah terdetect dan network-nya betul LTE berarti sudah mendukung 4G untuk baterainya disini lithium polymer betul ya kapasitasnya 2040 mAh kita lihat Android-nya Android-nya masih KitKat oke sekarang kita coba tes suaranya ya kita coba setel nonton YouTube ini udah 720 udah maksimal 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 4 5 6 7 9 10 10 10 11 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sudah 4G Ini sih cukup oke lah ya Untuk kalian miliki Oke gue rasa segitu aja videonya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Juga aktifkan icon loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari Bungton CTV Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya